PEMBICARA 1 Kegiatan perkembangan penggalang kuartir ranting sekebuatan Banyuwangi yang diselenggarakan di lapangan Kertosari 14-15 Maret berjalan lancar. Terlihat banyak tenda dari masing-masing sekolah yang didirikan melingkari lapangan dengan didesain sekreatif mungkin, membuat tenda semakin menarik ketika dilihat. Kegiatan ini sendiri terselenggara atas kolaborasi antara dinas pendidikan dan kuarca Banyuwangi. Meski baru pertama kali diselenggarakan, Nuryatu Solehah selaku penanggung jawab kegiatan memiliki pandangan baik ke depannya, yakni supaya dari kegiatan ini bisa tercipta anak-anak yang berdaya dalam memulai perubahan peradaban. Ditambah lagi di era jajet sekarang ini, anak-anak cenderung untuk melupakan sekitar. Dari kegiatan positif seperti ini, diharapkan dapat menyatukan kembali rasa jiwa sosial dan kembali dan kebersamaan pada anak-anak. Untuk penyempatan tanda peserta B.J. tahun 2018. Kegiatan ini Education Jambore Banyuwangi, ini pertama kali diadakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, bekerja sama dengan Kuarcap Banyuwangi, dalam hal ini ingin mengedukasi para peserta pramuka yang ada di kuaran-kuaran, di kecamatan-kecamatan, ingin mengundang mereka yang biasanya siswa ini setiap hari disibukan dengan dunia digital, di mana dunia digital itu hanya mementingkan diri sendiri. Kita ajak sejenak ke sini, kita latih, kita latih, kita tarik impatinya seperti apa, kita edukasi, kemudian agar bisa tidak seperti saya adalah saya, kamu adalah kamu. Jadi hal ini agar bisa mendidik siswa tentang keperibadian sehari-hari kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial sekarang ini terutama di kota hampir ditinggalkan kan. Kadang-kadang siswa itu, kita sama bangku, satu bangku itu tidak kenal, tidak tahu apa yang kita... Dengan begini kita bersama-sama mengurai, kita kenal, kita ini banyak ini ya. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sini. Peserta di sini 450 orang, dari setiap UPTD atau setiap kuaran, di kecamatan itu 18, 18 x 25 dan 450. Sekali ini aja, ya. Kedepannya gini kan, diharapkan kan anak-anak yang sudah terkumpul di sini selama dua hari, satu malam. Paling tidak dia nanti di sekolah jadi virus. Virus teman-temannya. Ini loh, kalau pramuka itu harus seperti ini. Kita itu harus hidup seperti ini. Kita bukan hidup sendiri, tapi kita manusia sosial. Harapannya bisa mewarnai perubahan peradaban. Setiap hari kita kan perubahan peradaban, tapi mewarnai perubahan peradaban yang bagus dalam manusia yang lebih bermartabat dan terhormat. Hal senada juga disampaikan Bapak Wakil Bupati Yusuf Yediat Moko dalam sambutannya sebelum meninggalkan tempat kegiatan. Yang pertama, agar dapat menunjukkan kesungguhan dan semangat yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diagendakan panitia. Kedua, dapat menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kepedulian serta tolong-menolong di antara sesama anggota pramuka dalam satu kontingen maupun dengan kontingen lainnya. Yang ketiga, selalu tetap ingat untuk menjadikan ajam perkemahan Banyuwangi Education Jamborek ini sebagai tempat belajar, menimba ilmu, sebagai bekal melangkah ke depan yang penuh tantangan. Keempat, kepada kakak pembina pendamping, saya berharap untuk dapat mendampingi adik-adik dan menjaga kesehatannya sehingga dapat melaksanakan seluruh kegiatan sampai dengan selesai dengan penuh rasa tanggung jawab. Kakak-kakak dan adik-adik, pramuka penggalang, dan para undangannya berbahagia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim seraya memohon rito dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Perkemahan Banyuwangi Education Jamborek tahun 2018 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serangkaian kegiatan kesanian anak-anak pun meramaikan kegiatan BEJ ini. Mulai dari menari, pertunjukan band, jaranan, hadrah, sampai pertunjukan musik koplo dari anak-anak sendiri. Hal ini sangat dinilai bagus guna melatih mental mereka dalam menunjukkan bakat serta bergerak positif untuk membuahkan karya kreatif. Uniknya, ketika anak-anak menyanyikan lagu koplo, mereka pun berjoket ria untuk mengekspresikan rasa bahagianya, menyambut kegiatan selama perkemahan dan pembentukan karakter dalam Banyongi Education Jambore ini sendiri. Dalam Banyongi Education Jambore ini. Kegiatan malam pembukaan BEJ ditutup dengan kuis-kuis untuk peserta dan berjoket bersama. Kegiatan malam pembukaan BEJ ditutup dengan kuis-kuis untuk peserta dan berjoket bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.